Kalau pesan untuk yang mungkin yang paling banyak adalah untuk yang mau jadi dokter, kalau misalnya ada mungkin calon mahasiswa yang pengen ngambil kedokteran, kalau memang misalnya kalian mau jadi dokter, pastikan hal itu datang dari diri sendiri. Tidak masalah kalau memang misalnya kalian mau melakukan itu demi orang lain, tapi pastikan kalian suka dan memang pengen jadi dokter. Karena menurut aku dokter itu bukan cuma sekedar privilege dilihat orang, wah dokter, tapi nanti ketika kita udah jadi dokter, kalau memang suka praktek juga, itu adalah pengabdian. Jadi pada saat itu nanti yang memisahkan, walaupun Tuhan yang maha kuasa yang menentukan umur manusia sampai kapan, tapi ketika kita dokter dan pasien, yang memisahkan antara nyawa pasien itu dengan kita adalah ilmu kita. Jadi makanya kenapa penting banget untuk kita memang komitmen, niat gitu kalau memang kita mau jadi dokter adalah dengan dari diri kita sendiri, supaya kita belajarnya juga nggak terpaksa. Kalau misalnya untuk masyarakat luas, aku pengen ngucapin terima kasih aja buat semua yang udah nonton konten aku, yang suka, yang merasa terbantu dengan edukasi yang aku berikan, ya doakan aja semoga aku sehat-sehat selalu, biar aku bisa kasih lagi konten-konten edukasi yang lebih banyak di kedepannya. Dan jangan lupa di masa pandemi ini, kalau misalnya ada kegiatan di luar, tetap protokol kesehatannya dijaga. Jadi kayak pakai masker, jaga jarak, terus juga cuci tangan sebelum menyentuh wajah, atau menyentuh apapun sebelum dan sesudah cuci tangan dulu. Kalau untuk kehidupan, ya enjoy life. Satu poin penting aja, mau apapun itu yang kita lakukan, please enjoy. Karena kita nggak hidup di dunia ini lama. Jadi kayak make yourself happy, karena kalau misalnya kita udah bahagia, pasti kita bisa buat orang-orang kita ikutan bahagia. Oke. Terima kasih dokter. Kalau aku untuk terakhir minta dokter untuk berperan jadi organ-organ lagi, bisa? Bisa dong, ayo dong. Satu aja, seserah tentang apa. Tentang apa aja lah. Tentang apa kita kiranya. Apa aja deh. Hah? Apa aja boleh. Tentang apa ya. Oke. Oke, misalnya ini si putri nih. Tentang ya si putri. Aku mau jadi putrinya dong, aku mau jadi putrinya. Oh iya, misalnya putri ini keluar nih, ya kan? Pake masker. Terus dia nyentuh pintu deh. Pintu mana gitu ya. Atau dia nyentuhnya aja. Oh, oh. Gelas aja gimana? Yang ada di ditar. Iya, boleh. Nyentuh gelas. Terus? Terus, tiba-tiba otak nih bicara. Eh, hidung deh hidung-hidung gitu ya. Hidung-hidung bicara. Duh, kok gue ngerasa gatel ya? Gitu kan? Kok gue ngerasa gatel? Terus otak nih bicara. Oh, kenapa dong? Lo ngerasa gatel? Yaudah. Sini biar gue kirim sinyal kesi tangan ya buat garukin lo ya. Terus kayak si hidung. Eh, jangan dulu. Lo belum cuci tangan. Udah, gak apa-apa. Kata si otak nih. Kan semua sumber masalah dari otak. Iya, betul-betul. Terus? Udah, gak apa-apa. Itu kalau misalnya muci tangan lama lagi. Jauh lagi tempatnya gitu. Nani, udah ngan. Cepetan. Lo garuk aja tuh si hidung. Siap, bos. Oke. Terus dia mau garuk. Dia buka masker. Dia buka masker. Terus dia garuk. Hidung langsung teriak. Eh, jangan, jangan, jangan. Terus tangan tetap. Tup, kena. Enak banget. Gue garukin ludung. Terus? Terus bakteri yang di tangan. Eh, jangan bakteri. Virus. Weh, guys. Akhirnya kita sampai ke pelabuhan kita yang pertama. Ini kita tinggal memperbanyak diri. Kita serang langsung ke dalam. Lanjutkan. Serang. Kata pemandannya. Yeay. Udah selesai belum? Hah? Udah selesai belum? Udah deh, udah selesai. Soalnya kalau misalnya diselesai masih panjang. Yeay. Thank you, Dr. Farhan. Sudah bermain peran. Sudah ngobrol-ngobrol banyak. Sharing tentang kehidupan juga hari ini. Terima kasih. Sukses terus. Semoga kakinya juga cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Susp tus halten. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.